Saya punya, jadi belum lengkap, tapi ya saya bawa-bawa aja. Bibitnya udah ada. Nanti bisa lihat dulu caranya gimana, nanti tinggal dipraktekin setelahnya. Ini ada Bapak Nek nih, udah gabung. Selamat siang, Mama Selly. Selamat siang, Bu Mega. Selamat siang, Pak. Tes udah siap-siapin aja. Selamat datang, Mama Selly, Ibu Ito. Selamat siang, Bu Selly. Mama Selly. Ini karena aku awalnya mulanya kenalnya dari Selly. Selly-nya tuh rajin banget ke rumah pintar. Jadi aku manggilnya Mama Selly nih sampai sekarang. Udah kebiasaan. Wah, ini langsung live dari rumahnya Ibu ya? Iya. Langsung live dari rumahnya Ibu Mega ya? Iya, betul. Waktu itu kita sempat ke rumahnya Mama Selly, itu hidroponiknya wow banget. Iya, kita berkunjung. Waduh, luar biasa nih kebunnya ini Mamanya Selly nih. Udah panen belum, Bu? Ada videonya sih, cuman nih, coba ya saya share dikit. Ini dia nih, kebunnya Mama Selly. Iya, coba waktu itu Bu Mega, waktu itu kita berkunjung ke rumahnya Mamanya Selly. Iya, saya kirim ke WA sih itu ya. Bisa pada lihat di WhatsApp-nya nggak? Jadi itu foto-foto yang kita ambil waktu kita survei kunjungan dulu nih ke tempatnya Mama Selly. Terus sayurnya tuh bener-bener seger-seger banget, terus gede-gede ya. Waduh. Subur banget. Waktu itu udah panen, Bu ya. Waktu itu panen diundang, Bu Mega. Iya. Cuma sekarang lagi ke web, Pak, lagi kurang feed. Seminggu lagi panen, Pak, boleh jangkir. Tidak hadir, Pak, boleh jangkir. Iya. Iya. Ini udah pada mulai kumpul. Sekarang jam 13 lewat 55, jam 14 tepat nanti kita mulai ya, Ibu-ibu. Kita tunggu lima menit lagi ya, Mama Selly. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Bu? Ya, udah. Kedengeran? Iya, iya. Men-backlight ya? Backlight ya, iya. Gelap nggak kelihatan jadinya. Nah, nah, nah. Iya, iya. Ini agak terang nih. Hari ini itu... Kalau nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Hari ini jadwalnya itu kemarin, sebenarnya boleh ya, Mama Selly, kalau kita mau nanam sayur-sayuran lain. Cuma kemarin setelah diobrolin, kita kirimnya tuh, Mama Selly bilang, bikin nanamnya kangkung aja. Yang cepat panennya, biar ibu-ibu semangat. Iya, mungkin kalau udah bisa nanam yang kangkung, pasti bisa yang lain-lain ya. Oh iya, nyemainnya sama. Iya, cara menyemainnya sama. Iya, tapi kalau yang punya benihnya yang lain-lain, nggak apa-apa. Saya kemarin nyari sampai dapetnya benih. Pokoknya benih ini, kangkung. Adanya pare, kacang panjang. Mungkin sambil ngobrol nih, Mama Selly, yang paling populer itu hidroponik tanemannya apa? Yang paling laris. Pakcoy. Pakcoy ya? Paling. Pakcoy itu kalau dijual, masa tanemnya berapa lama, terus dijualnya berapaan, Mama Selly? Masa panennya dari masa tanam itu 30 hari. 30 sampai 35 hari. Oh, cukup lama cukup ya? Kalau kangkung, dari tanam, 14 hari, 2 minggu doang udah panen. Kalau kangkung. Oh, kangkung 2 minggu udah panen? 2 minggu dari tanam. Dari tanam ya, kalau semangnya paling 5 hari. Semangnya 5 hari tidak ketanam. Dari tanam sampai panen, 14 hari, 2 minggu udah panen. Oh, gitu. Ya, cepet banget. Kalau Pakcoy itu dijualnya berapaan tuh, Bu? Pakcoy. Kalau saya, sama semua rata. Dari kangkung, bayang, sama kale, sama kailang, harganya sama. Karena aku lihat tuh perawatannya sama ini, sama saya, sama ratain. Harganya 1 kilonya 50. 1 kilonya 50. Wah, 1 kilonya 50. 1 kilo juga dapetnya lumayan banyak ya, kalau sayur ya. Banyak, iya. Setelah perempat, sudah banyak, satu kali makan juga. Banyak kalau 1 kilo, banyak usulnya. Karena sayuran hidroponik itu kan, ringan, renyah, gitu. Gak kayak yang, di media tanah itu, berat. Oh. Kalau yang hidroponik itu ringan banget. Isinya banyak, 1 kilo. Oh, gitu. Iya, karena ringan. Iya, iya, iya. Nah, nih. Kita mulai. Itu ya, Mama Seli, kameranya kadang gelap, kadang terang, gitu ya. Iya, iya. Ada 3, 1, 2, 3. Wow. Yang ini aja ya. Agak nggak stabil nih, ini gelap lagi. Terus kadang-kadang gelap. Ini terang. Iya. Ini sambil kita nyoba dulu, sebelum mulai, tes kamera. Iya. Ini orang. Yang join, kan. Kan, nombol, kan? Ini. Udah dikasih. Sari kena. Bapak itu. Sisi lain, Putri. Mungkin sambil dicocokin dulu nih, kameranya nih, Mama Seli. Ini oke nih, kalau di sini oke nih. Di sini oke nih. Iya. Iya. Tunjukkan bahwa Putri Madri. Jangan mulai cek ke kamer lagi. Berapa? kik. Dokisi. Kik. Kik. Tak. Kik. Ini kolaborasi sama CSR Lingkungan Hidup sudah yang ketiga ya Pak Pane Yang ketiga Harusnya kemarin kita Keempat cuma Narasumber kita lagi Berduka Bumegas takannya meninggal Jadi nggak bisa ini Ngisi di Minggu kedua di September ini Jadi ini udah yang ketiga nih Rencananya kalau sesuai Jadwal kita setiap Minggu itu kita kan bergantian nih RPM-nya Kolaborasi dengan CSR Lingkungan Hidup Sama RPM untuk ibu-ibu belajar masak Jadi ibu-ibu nggak cuma belajar masak Tapi nanti diajak belajar menanam Kalau nggak salah Itu ada Ini ya Nanti rencananya mau ada bikin manggut ya Pak Pane Ya Pak Pane siap itu Itu Nah nanti ada moternak magot Nanti narasumbernya insya Allah Nanti Bapak Subagia dari Kabupaten Tangerang Asik ininya itu Mbak Mega itu dari Benar-benar sampah-sampah Ibu-ibu yang dibuang itu Ternyata bisa dikolola Mbak Mega Jadi uang renanya Asal rajin aja ininya gitu Dan nggak merasa jidik dengan Belatungnya itu gitu Nanti kita belajar Bertahap nih Ilmunya udah banyak nih ibu-ibu Bapak Nek Kemarin habis belajar bikin yogurt Terus nanti Hari ini kita kolaborasi sama Bapak Nek Ini saya seringkan duduk Bikin untuk hidroponik Nah minggu depan kita mau bikin Sate lilit Sate lilit ya Sate lilit tuh Bisa jadi menu lagi tuh Buat dijual Ini kayaknya ibu-ibu makin disayang nih sama suami nih Benar-benar Harus nih Kalau masakan enak di rumah kan Kita bapak-bapaknya nih Nggak ingin jajah di luar Buru-buru mau pulang ke rumah aja gitu Lebih hemat juga ya Pak Lebih hemat Lebih praktis Dan juga Buka Lebih sehat dan bagus ini nyalah masakannya ya Iya Oke deh Ini kayaknya udah jam 2 nih Pak Mungkin temannya bisa buka dikit dulu Boleh Kerja tadi ini Masuk aja Masuk aja Mama Selly ya Iya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Saya perkenalkan Bapak Ibu Saya dengan Ali Samson Pane Saya di CSR bagian lingkungan Alhamdulillah Semenjak pindah rumah pintar ini Ibu Mega memberikan CSR bagian lingkungan Di rumah pintar Namanya Pojok Hijau Ibu Mega ya Pojok Hijau Ini harusnya Yang keempat Ini disini Ternyata Cuma Narsum saya Di minggu Kedua September Tidak bisa Bapak Ibu Kita ini Kok masuk sih Bagian lingkungan Ke Dapur Ibu-Ibu Mungkin gitu Kira-kira Ibu ya Kita sebenarnya Berkolaborasi Dengan rumah pintar Nah kita juga Di bagian lingkungan ini Ada banyak Namanya Gerakan cinta lingkungan Bapak Ibu Ada bapak-bapaknya Disini Ada gerakan cinta lingkungan Disitu kita ada Urban farming Nah urban farming ini Untuk ketahanan pangan Ibu-Ibu Bagaimana sekarang ini Kita Untuk berkolaborasi Dengan rumah pintar ini Ibu-Ibu di rumah ini Kalau bisa semuanya Ibu Mega Bisa bercocok tanam Di rumah Gitu Paling ada sayur Mayur Ada tomat Ada daun katuk Lain-lain Nah Saya sekarang Lagi mencoba nih Ibu Mega Hari ini saya lagi Wepa Lagi kurang fit Saya dari pagi Ya Ini Memisah-misahkan Cabai Terong Lain-lain Nah jadi Bapak Ibu Salah satu kita Dengan adanya Bagi lingkungan Di rumah pintar Menyapa ini Berkolaborasi Dengan rumah pintar ini Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Khususnya Ibu-Ibu ini Tidak jenuh Memasak terus Gitu Bu Mega Jadi ada juga Bagian Untuk Sayur-sayurannya Alhamdulillah Pada hari ini Serehan ini Ini mamanya Selin Ini Ito saya nih Tapi bukan Sama-sama Batak Saya juga Di kalem Rumanya Mamanya Selin Nah ternyata Ya Allah Di rumahnya Bapak Ibu Masya Allah Luar biasa Hijau banget Itu kita Mak Kalau udah Ke rumahnya Mamanya Selin Males pulang Bapak Ibu Ini Iya Nanti kita datang Lagi deh Bapak Selin Ya Diundang Untuk Saya Nggak bisa Mungkin Sebagai Pembukaan Mbak Mega Nanti saya Akan monitor Terus Kalau ada nanti Tanya jawab Nanti Saya Ini kembali Ke Bu Mega Mungkin Narasumber kita Dan Nggak sabaran Bu Mega Nunggu Narasumber kita Seperti apa Materinya Siang ini Mungkin Itu aja Bapak Ibu Sebagai Pembukaan Dari saya Dengan Pane Bagian lingkungan Sinar Maslen Selamat Ngekuti Kegiatan ini Dan semoga Bermanfaat Buat kita semua Mungkin Itu aja Kurang lebihnya Mohon maaf Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Wabil khusus Kepada Narasumber Mamanya Selly Sukses selalu Ibu ya Mungkin itu aja Wabilahi topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Papa Nek Ibu-ibu ini Udah ada Kurang lebih 39 orang Yang bergabung Di Zoom Kali ini Mudah-mudahan Semakin bertambah Supaya semakin Banyak yang Dapat manfaat Sekarang Kita langsung Mulai aja Untuk Kegiatannya Silahkan Untuk Mama Selly Untuk dimulai Terima kasih Halo Halo Buat kita semua Pertanakan Nama saya Rusun Yati Nainggolan Tidak saya Di BSD Saya pemilik Kebun Luluhidroponik Dan keberadaan saya Ada di Instagram Namanya Luluhidroponik Memang hari ini Kita belajar Hidroponik Sebelum Mempelajari Menanam Kita Mari tahu dulu Apa sih Hidroponik itu Hidroponik adalah Budidaya menanam Memanfaatkan air Tidak dengan tanah Jadi Sistem hidroponik ini Benar-benar Efisien Dan praktis Makanya Untuk Sistem hidroponik ini Disupai Banyak orang Karena dengan Praktisnya itu Jadi tidak Usah berkotor-kotor Dan ini Repot gitu Jorok-jorokan Terus Dan selanjutnya Hidroponik ini Tidak memelukkan Lahan yang luas Dengan lahan yang Sekit juga Bisa Dengan maksimal Bagus hasilnya Dan selanjutnya Tanaman hidroponik ini Harus Cukup Sinar matahari Dan Sifatnya Tidak mau hujan Karena Tidak mau hujan itu kenapa Karena media Hidroponik itu kan air Kalau datang hujan itu Luber Luber Makanya untuk Mencegahnya itu Bagaimana Ya kita kasih Plastik Atapnya Atau UV Fiber ya Yang kebus Pahaya itu Yang itu Jadi intinya Tidak mau hujan Nah Selanjutnya Hidroponik Hidroponik itu Masa panennya Jauh lebih Lebih cepat Daripada Media tanah Dan Masa panennya Itu Ya jarak Semihuan lah Lebih cepat Terus Sudah gitu Rasanya Hasil panennya itu Rasanya Renyahnya Apa Pokoknya semuanya ada disitu Dan yang lebih pentingnya lagi Sayur yang hidroponik itu Benar-benar Pres Bebas Pes Kebidak Kehatan Tubuh kita Selanjutnya Yang tidak kalah Penting lagi Harganya jauh Lebih Lebih mahal Di antara sayur-sayur yang lainnya Nah Untuk selanjutnya Kita akan Memulai Cara menanam Hidroponik Saya pakai Benih Kampung dulu Karena kampung itu Mudah sekali Tahan banting Daripada Benih-benih yang lain Dari Masa panennya cepat Dari tanam Tanam sampai panen itu Cuman 14 hari Udah siap panen Sementara kalau Kayuran-kayuran yang lain 30 35 hari Terus udah gitu Kampung ini Satu kali Pemberian nutrisi Dari awal Sampai panen Ini nutrisinya Sementara kalau sayur-sayuran lain kan Pihak minggu berbeda Seperti itu Sekitar Awal Benih 500 Naik lagi 700 Naik lagi tingkatannya 800 Sampai akhir mau panen 1200 Dan jadi Yang paling praktis ini Ya untuk pemula Cocoknya Kangkung Begitu Ya sekarang Sekarang kita mulai Jadi Oh iya Banyak yang nanggapin Kalau hidroponik Itu Mahal biayanya Tampak ada Enggak dengan barang Barang merongsokan Barang yang Tidak terpakai Bisa dijadikan Bahan hidroponik Nih Contoh-contohnya Udah saya Sediain Nih Potol aqua Terus ini Bekas Topless Topless Yang gak harus Dapakai Terus ini Tempat minum Anak-anak Tuh Terus udah gitu Oh iya Ini Boleh juga nih Di rumah Kalau ada sangkir Yang udah Jelek Boleh Dipakai ini Media hidroponik Tuh Masuk Ini Terus Ini Topless Ini juga Boleh Ini Cangkir-cangkir Gini Semuanya Sebar Terpakai Dan yang ini Juga Nih Yang saya Bikin Begini Semua bisa Terpakai Ini Tekas Buah Sepong Terus Yang ini Masukannya Ada yang Bastom Yang geleng-geleng Gitu Yang udah Bolong Yang udah Ini Bisa Jadikan Bahan Dengan Dengan Sarat Nanti Kita Lapisin Pakai Plastik Karena Di luar Itu Banyak Botol Aqua Saya Akak-akak Bisa Dulu Botol Aqua Kita Ini Kita Bedah Dulu Mungkin Bagi ibu-ibu yang ingin Ikut Praktek Boleh Sekalian Langsung Dimulai Dipotong Ini Dipotong Ya Jangan Kita 3 per 4 Ya Karena botol Aqua Ini Bening Pasti Itu Matahari Masuk Kedalam Mengundang Lumut Di Dalam Jalan Satu-satunya Kita tutupin Harusnya Sisi cat Sat Gelap Biar Jangan Matahari Masuk Karena Hidroponik Itu Musuh Musuh Utamanya Itu Lumut Kalau Masuk Lumut Jadi Kanjiran Kita Kurus Jadi Rebutan Vitamin Yang Di Dalam Ini Rebutan Sama Lumut Sama Sayur Kita Makanya Biar Sehat Sayur Kita Lumut Jangan Masuk Kedalam Caranya Bagaimana Ininya Dicat Waktu Lagi Ngecat Ini Saya Punya Akal Iaitu Saya Ketong Keresek Ini Kayak Begini Ketong Keresek Disolatipin Begini Disolatipin Begini Jadi Jadi Kan Gak Masuk Matahari Kedalam Asalnya Kan Begini Kalau Saya Dicat Tapi Karena Cari Yang Praktis Naja Tujuannya Biar Jangan Masuk Lumut Karena Musuh Hidroponik Itu Lumut Kalau Ada Luget Luget Gimana Mua Jadi Kurus Sairannya Sudah Jadi Begini Ini Kita Lanjut Ke Cara Penyemaian Cara Penyemaian Saya Pakai Penyemaian Bahan-bahannya Ada Macem-macem Ada Rockwall Ini Bekas Apa Si Kolam Ikan Filter Busa Yang Bekas Ikan Itu Saringan Filter Itu Ini Boleh Ini Tekam Bakar Ini Pasir Malang Tisu 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 Boleh Bisa Jadi Media Nanti Kita Praktekin Terus Sudah Gitu Oh Ini Busa Bekas Jokorsi Service Perbaiki Korsi Saya Ngambil Ngambil Minta Pemulung Gitu Terus Ini Untuk Nanti Nutrisinya Nah Ini Terus Tahap Pertama Kalau Mau Sistem Pakai Ropo Ya Sama Ini Jadi Ditaruh Benih-benihnya Di sini Oh Ya Sebelum Kita Ini Kita Cuci Dulu Benih Ini Apa Ini Benih Kampung Ini Kayak Begini Ini Kampung Kita Masukin Dulu Kesini Kita Cuci Kalau Ada Yang Mengambang Begini Ini Dibuang Aja Ini Gak Bakalan Jadi Benih Yang Bagus Itu Bibit Yang Penggelam Semuanya Kita Buang Ini Kalau Saya Ini Kalau Sudah Habis Dici Begini Saya Pakai Air Suam Suam Kuku Direndam Ribit Ini Selama 6 Jam Sudah Di Ini Saya Yang Sudah Jadi 6 Jam Ini Saya Ambil Yang Sudah Jadi 6 Jam Ini Sudah 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 6 Jam Nih Oh Ya Ada Yang Mau Tanya Ini Sudah 6 Jam Begini Tapi Sesudah 6 Jam Yang Belum Keluarkan Spotnya Nanti Ini Perlu Di Di Inepin Lagi Jadi Kalau Untuk Mau Sistem Ini Kita Tamburkan Di Sini Ini Kalau Disekam Bakar Apa Apa Bedanya Sementara Sama Pasir Malang Kalau Ada Bedanya Kalau Pasir Malang Kalau Sudah Jadi Tumbuh Begini Kalau Dicabut Langsung Lepas Tapi Kalau Pasir Malang Kalau Dicabut Itu Sekam Sekam Bakar Itu Suka Nempel Di Itu Di Akan Ada Masih Butuh Waktu Lagi Di Di Bersihin Lagi Sebenarnya Lebih Praktis Ini Tapi Lebih Cepet Tumbuh Ini Lebih Paling Cepet Sekam Bakar Tumbuh Akar Itu Paling Cepet Paling Besar Ibu Ibu Mau Tanya Itu Direndamnya Sampai Jadi Sampai Keluar Sproutnya Atau Atau Enggak Ya Maksudnya Cuman Cukup Direndam 6 Jam Atau Atau Pengen Keluar Sproutnya Lagi Bisa Bu Jadi Lebih Gampang Lagi Tinggal Langsung Dijemur Nanti Caranya Bisa Kalau Pengen Keluar Nah Tunggu Ya Bu Tunggu Tunggu Meca Siapa Bu Ini Nanti Sekitar 6 Jam Lagi Pasti Udah Spot Udah Keluar Udah Siap Langsung Dijemur Ini Nanti Tinggal Ditutup Lagi Disimpan Lagi Ini Langsung Keluar Spotnya Tapi Kalau Yang Ini Ditarong Di tempat Duduk Dulu Sehari Langsung Dijemur Besoknya Keluar Spot Juga Ini Itu Caranya Itu Berlaku Juga Untuk Benih Lain Atau Khusus Untuk Kangkung Aja Untuk Kangkung Aja Kalau Yang Lain Lain Langsung Dari Bigi Langsung Taruh Satu Satu Kalau Benih Yang Lain Kalau Khusus Kangkung Aja Tapi Kalau Yang Lain Sama Pasir Malang Sama Kayak Begini Modalnya Cuman Kalau Di Ini Roklo Sama Ini Satu Satu Kalau Sistim Pasir Malang Sama Sekambakan Sama Ngojokkan Semuanya Begitu Sama Kayak Begini Baru Ditutup Pakai Sisa Sekambakan Lagi Jadi Kalau Kangkung Nggak Bisa Langsung Taruh Di Roklo Nya Bu Ya Kalau Kangkung Berarti Nggak Bisa Langsung Taruh Di Roklo Nya Bisa Bisa Nanti Saya Ikut Ada Ada Berapa Macam Mas Ini Bisa Ini Satu Cara Dulu Satu Cara Dulu Ini Yang Pasir Malang Tunggu Ini Tidak biasa mencet-mencet. Dua sisti mudah ya. Masih remalang sama sama makar. Air biasa. Bagi selama ini jangan dikasih pitang. Air biasa aja. Ini besok pagi ini udah keluar sekuat ini. Ini udah tinggal di tahun tempat kebun. Nanti besok pagi udah keluar. Di bawah. Sekarang kita kebunikan media kisuk. Ini media kisuk. Kalau media kisuk, cocoknya sih yang udah di bawah. 6 jam lagi yang luas langsung tolong di sini. Sudah bisa. Kayaknya begini sampahnya nih. Boleh dilihat. ini kan tisu. Ini kan tisu. Boleh. Belum. Mana tembuknya. Ini nih. Ini kan tisu bu. Ini juga tisu. Tuh kan. Ini baru umur dua hari. dua hari. Akarnya udah segini. Ini. Gitu. Nanti kalau selama 0 sama 5 hari jangan dikasih nutrisi. Udah air putih aja biasa. Nanti kalau udah banyak akarnya baru dikasih nutrisinya, vitaminnya. Langsung dijemur. Cepat besar. 14 hari udah langsung panin. Nah gini. Jadi yang ini nanti beningnya tiga sama. Kayak begini satu-satu. Ini tujuhnya biar jangan hasil ini biar jangan tumpah ke bawah. Ibu maaf mau tanya. Itu kalau misalnya bibit pokcoy itu perlakuannya sama. Mesti dicuci dulu terus dikasih air hangat. Kalau pokcoy nggak usah. Kampung aja yang dicuci karena benih yang mengambang jadi nggak jadi. Oh. Kalau pokcoy nggak usah. Kita membutuhkan pakai ini nih. Satu salah satu salah satu ya harus satu benih masuk ke bawah. Oh berarti langsung aja ya Bu ya. Iya. Beda sama kangkung. Nah ini 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 nanti kasih air nah langsung gitu ini jadi untuk sementara ngisi airnya jangan kebanyakan pas sebatas ini sebatas biji biji kangkung ini. kalau pokcoy juga seperti itu juga Bu pakai media kalau pokcoy nggak usah pakai media ini ini hanya khusus kangkung sama bayam kangkung bayam aja yang ikat yang ikat bukan bonggo yang ikat bukan bonggo ini langsung bayam ini kalau pokcoy selada yang ini rokok ini sama tadi pasir malang sama itu gitu nah sudah ini ya sekarang cara rokok begini tinggal taruh disini itu tinggal itu ya iya lokalnya basahin pertama satu itu yang dihitung apa paling banyak tunjuk lah gitu nanti kalau kebanyakan jadi kurus-kurus ini kangkungnya gitu kalau pokcoy satu-satu gitu terus ini juga sama media ini ini gitu satu kalau pokcoy kalau udah ditaruh disitu terus gimana bu langsung di ini dicutup pakai plastik besoknya langsung udah keluar udah spot langsung keluar pokcoy terus setelah keluar dijemur dijemur ya nanti saya tunjukin ada kok pokcoy soalnya kebetulan kurang suka kangkung oh iya tapi kalau untuk pemula kangkung tuh kalau udah panen itu 14 hari kan tepat seneng banget jadi ketagihan nanti sayur-sayur yang lainnya gitu ini semua udah gitu nanti yang yang ini nanti kayaknya hasilnya kayak begini ini ibu-ibu yang ini nanti kayak begini nanti ini bisa langsung ditaruh ini bisa langsung ditaruh jadi ini yang ini bisa langsung ditaruh ke sini langsung ini pakai sistem sumbu namanya sistem sumbu jadi biar airnya nyambung ke atas ini siap dijemur ini juga nih bekas minuman anak-anak yang gak kepake bisa jadi ini media itu media kampung bisa bekas tempat minum anak-anak gampangkan ibu-ibu nyambahin segitu kampung ada juga istrin langsung jadi ini nih jadi ini ditutupi sama ini sama tisu tisunya harus tebel gak bu apa tisunya harus tebel gak enggak ini mah hanya untuk ini aja biar kan ini bolong biar jangan ini aja lapis dua aja juga cukup nah lapis dua begini oh harus dibolongin ya bu masalahnya kan nanti bolong dari sini tumpah jadi tumpah mesegahan ibu siapa pakai tempat ini kenapa kenapa bu oh iya bisa jadi kayak begini iya iya nah ini nah begini akhirnya kan sama kan bu iya 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 sama kan terus saya lagi lihat itu wajib rendem dulu ya bu iya lalu gak direndem oh kan kan ini kan aku keras ini ya keras bijinya itu ya minimal minimal 6 jam ya bu iya air anget kuku ya iya anget-angget kuku ya biar kan pakai tisu biar jangan tumpah nah sini nah semuanya selanjutnya gitu sampai selesai selain selain pakai tisu pakai kertas bekas bisa gak bu kertas koran bisa koran bekas ya ini kan cuman ini cuman tujuannya biar jangan bocor ke luar-luar oh iya oke seorang bisa tapi gak apa-apa tintanya gak mengganggu ya tintanya iya tintanya gak mengganggu iya 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 sekarang ini udah 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 kan ini sistem sistem tisu sama pasir malang sama sekambakan sudah paham kan ini sama rokok sama sama air kolam yang bekas udah-udah ini ya ini udah paham ya bu ini ini udah paham ini udah paham pisau sama rokok sama ini udah paham nah sekarang media 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 ini pupuk sayutnya nutrisi dari awal sama panen satu kali doang kasih nutrisinya sama ukurannya jadi kamu ada yang udah punya ini gak keliatan gak jelas gak jelas ini apa ya itu oh PH ya udah ada udah punya gak punya oh ya karena karena misi pemula misi dia belajar bisa lihat aja ini apa kebal yang ada dikubung nih kayak saya itu tadi kalau pakai botol aqua gimana bu oh yang pakai botol aqua itu tinggal ini 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 kan botol aqua udah jadi iya nah ini taruh ada yang udah tunggu 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 nanti hasilnya kayak begini nih yang botol aqua yang botol aqua nanti hasilnya kayak begini jadi nanti saya ini dulu bolongin bawah nanti 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 benihnya ini ini ditaruh di sini nanti nanti lalu lalu sebatas ini aja sebatas akar akhirnya kapan boleh diganti bu ini udah bernutrisi ditambahin aja paling kalau udah habis paling tambahin ini udah ada nutrisinya udah ada kandungan nutrisinya biasanya tinggal sedikit lagi tinggal nambahin jangan-jangan diganti gak usah diganti tambahin aja setiap hari harus nambah gak bu kira-kira bu enggak sih 2 hari 3 hari masih bisa jadi enggak setiap hari nambah ya kalau kita sibuk pergi ke luar orang orang urusan kita nggak usah ngiram nggak usah apa karena kan medianya medianya jadi kita kita harus percaya jadi tinggal 3 hari keluar orang juga masalahnya ada disini beda dengan media tanahan sehari 2 kali silam kalau ini praktis kita mau 3 hari keluar kita nyaman kita nyaman ada masih ada jadi 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 waktu kita mindahin ke gelas aqua itu kita kasih nutrisi ya bu berapa banyak nanti ya nanti nah nutrisi ini ini ada ukurannya bu nah ini nutrisi saya jadi nutrisi ini ada A sama B jadi kalau ibu-ibu belum punya PDN harus pakai ini bu ada ukurannya kena prank tepungnya tepung ayah bener itu kan soldernya buat bolong oh buat bolong kirain buat mukornya buat sembuhnya nanti ini mantap gak? ibu mau nanya kalau udah dikasih air kan itu didiemin aja di dalam aqua botol itu nanti kalau ada jentik nyamuk gitu aman gak? kalau saya tuh pakai media botol sama styrofoam gitu minimal tuh digoyang-goyangin gitu kan kalau jentik-jentik nyamuk kan kalau airnya goyang gak jadi terus kalau di dalam styrofoam itu diaduk-aduk gitu pakai tangan satu hari satu kali tiap pagi karena kan beda sama mesin kalau mesin kan kita dialirin sama mesin jadi bergoyang terus air makanya untuk mencedak jentik-jentik nyamuk kita tiap pagi digoyang gitu diobok-obok lah gitu sebenarnya sih kalau enaknya enaknya styrofoam jadi styrofoam itu menampung jadi air dalam styrofoam itu jadi adem gitu karena kan ini kayak termos ya beda sama yang di paralon sama ini guli itu panas karena udara panas kan jadi pada layu nanti sore seger lagi itu karena kepanasan kalau saya perhatikan saya lebih senang itu styrofoam jadi si gimina pun cuasanya panas tetap dia kokoh gitu karena mungkin styrofoam itu mengandung apa sih penahan dingin tanpa panas gitu iya udah saya perhatikan gitu bagus styrofoam gitu kalau untuk ini cuman ya kita harus lagi tiap pagi ngobong-ngobong jadi biar jangan jadi apa ngetik-ngetik nyamuk terus tidak gitu nutrisinya juga kan tersampur tersampur karena kan kita tetap kalau yang sistem paralon kan dibantu sama mesin bergoyang terus kan akhirnya kalau ini kan benar-benar diam kan jadi kita yang setiap pagi goyang-goyangin gitu sebenarnya pertumbuhannya lebih lebih bagus telepon sama yang ini sama yang sama yang sama yang sama yang paralon iya karena dia itu bisa menahan tubuh gitu adem aja terus yang di paralon itu pada layu dia tetap lagi ngomong mau saya perhatikan gitu tapi kan yang paralon gitu kalau sudah selesai ya segera lagi tetap lagi sekarang selanjutnya yang ini kan udah ya bu tentang yang ini botol aku akhirnya kayak begini udah paham kan bu yang botol aku ada yang mau ditanya gak botol aku perlu dikasih lubangnya berapa banyak bu lubangnya ini nah cuman ini aja kira-kira aja kok ini tuh saya begini tuh ini belum ditatu bu yang saya belum yang saya belum paham takeran takeran nutrisinya bu oh iya itu yang nanti saya akan terangkan nah kalau takeran nutrisi untuk kangkung karena kangkung itu saya kasih nutrisinya dari awal sama panen segitu udah berubah-rubah tapi kalau sayuran yang lain kayak pokcoy sama selada sama apa itu bertahap bu jadi minggu pertama minggu kedua minggu ketiga sampai panen berubah-berubah terus nah jadi kalau ibu gak punya ukurannya repot tapi kalau kangkung itu udah ada ukurannya udah nanti saya kasih tau ukurannya gitu tapi kalau ibu nangin pokcoy selada apa segala macam ibu wajib punya ini karena setiap minggu nutrisinya lain setiap minggu nutrisinya lain awal 500 ppm minggu kedua naik 700 minggu ketiga naik lagi 800 sampai mau kepanin seribu seribu 200 begitu dulu jadi wajib kalau ibu pengen nanam sayur itu kecuali kalau kangkung saya boleh 30 ribu deh 30 ribu harganya tapi kan jadi istilahnya tuh yang terpenting ini kalau hidroponik ini kalau gak pakai ini nanti kekurangan nutrisi kangkungnya orang suka jadi lagi sebanyak ibu mau tanya itu berarti harus kena sinar matahari ibu ibu tak ada denger suaranya hilang gak ada suara ibu ibu dimute dimute bu unmute dulu bu ibu ibu di unmute jika unmute itu pengen bu suara dengaran nah ya ya apa lagi bu bu yang kangkung kalau kainnya ditaruh dimana ya untuk yang botol yang pakai botol yang pakai botol pakai itu pakai kain lagi gak di bawahnya ditaruhnya dimana boleh lihat bu ini boleh dilihat yang botol itu botol aqua bu yang botol aqua yang botol aqua ditaruhnya bisa aja ini pindah ke sini bu nih pindah ke sini pindah ke sini ini ke sini lalu dikasih yang tadi yang pindah ke sini tutup kalau sumpah emang gak punya itu bu yang hitam-hitam itu bu pengennya kayak yang punya ibu yang gelas aqua ya nah gelas aqua itu pengundikasi kain juga kita diganti sama gelas aqua atau ini kita diganti tapi pakai sungguhnya tetap ya bu ya tetap makanya ini ini itu caranya ini yang agak dilebarin karena biar masuk sungguhnya gitu ini ada dilebarin biar masuk sungguhnya nih contohnya kayak begini nih ini masuk 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 lagi ke sini bu nanya bu iya boleh bu saya itu berapa kali nyobain hidroponik dari ponggol bekas bawang daun bawang ya itu hidup sebenarnya tapi kecil-kecil kenapa ya bu iya kurang nutrisi bu karena saya gak pakai nutrisi ya iya pakai ini nih ABMI ada yang botol kecil-kecil gak bu ini kan gede banget nih ada ada jadi ukuran 500 ribu ada hidroponik kata saya sayurannya banyak jadi saya pakai yang ini tapi ada ukuran yang sebab pemakuan kalau gak salah harganya 17 ribu murah kulah itu anunya kamu belajar karena saya banyak jadi pakai yang ukuran 5 liter bu iya iya bu bisa bergabung ya kayak gini bu ini sumbunya kayak begini tuh jadi tinggal ada tuh bu masuk ke sini oke kalau misalnya ibu gak punya ini pakai botol aqua sama gelas aqua tinggal masuk ke sini nih masuk ke sini gitu udah tinggal dijemur air airnya terendam sampai seberapa tinggi bu airnya ini airnya sedikit aja karena sini kan kita pakai sistem udah udah ini udah ada sumbunya nanti akarnya merampak jadi sampai kena sumbunya aja bu iya pakai sampai batas ini ini bu oke tinggal dijemur di luar ya bu iya gak jadi kebeng bu lulu bagaimana cara menghitung bagaimana cara menghitung nutrisi ABMP itu oh iya boleh saya ajarin sekarang iya saya ajarin sekarang ya bu ini udah paham belum yang motor aqua ibu udah udah selesai ini atau masih ada di penutup udah cukup sekarang pindah ke nutrisi ya ya sekarang pindah ke nutrisi isi kalau saya ini ini ABMI kumpuk ABMI untuk itu jadi saya kalau belum punya PDS ini ukurannya 1 liter kan ini ukuran 1 liter jadi untuk memberi nutrisi ke dalam 1 liter air kita butuh dua-duanya nah caranya ini saya tuangkan dulu ambil satu lagi yang kayak gini di dua-duanya dua-duanya di dua-duanya di dua-duanya dengan 1 liter air kita butuh setiap ini nya 5 mili nih segini 5 mili nih kita ambil ini untuk ibu beli-beli aja suntikannya daripada repot-repot ini yang udah tepat ukurannya nih segini ini 5 mili bu ini 5 mili oh kurang sedikit lagi nutrisi apa itu bu namanya bu AB mix 5 mili ya bu masuk kesini ini untuk 1 liter air ya sekarang yang B nya yang ini apa bu ini harus sama kalau ini 5 mili kita ambil lagi 5 mili yang ini yang hijau itu apa bu ini yang sama AB mix ini A ini B ini A ini B ini oh gitu namanya kan dibilang AB mix nah gitu jadi A sama B tapi nanti saya kasih tau ini belinya kayak begini bu ibu kalau pupuknya yang bubuk itu gimana ya yang mana tuh bu yang bubuk bubuknya ini ini saya ini satu dulu ya saya iniin ya ini udah ini udah ya bu 1 liter misalnya ibu ini 1 liter ini 5 mili ini 5 mili masukin kesini kalau bertambah lagi jadi 2 liter jadi ibu kelipatannya aja kalau mau tambahin lagi 5 mili jadi kelipatannya udah ngepik kan ya bu nah udah sekarang ibu ibu sebentar bu ibu ibu setelah setelah kita masukkan di di tanaman itu kan jadnya itu akan berkurang nah kita menambahkannya lagi bagaimana bu iya dibikin lagi kayak begini bu jadi yang udah ada di dalam itu jangan dibuang kita tinggal nambahin aja oh iya ditambah dua-duanya atau pekatannya aja ditambah dua-duanya oh bukan disimpan aja misalnya kalau ada sisa disimpan aja oke oke iya oke iya bulu lu oke oke itu nutrisinya kan itu setelah bibit disemaikan selama 5 hari dari 0 sampai 5 hari iya tidak dikasih nutrisi nah kasih nutrisinya itu seberapa banyak bu udah kan ini udah dicari iya makanya tadi saya bilang dari awal sampai panen ini sama dari awal sampai panen ini segini ukurannya bukan bukan maksud saya ukurannya segitu tapi waktu kita tuangin ke medianya itu sampai sampai semana oh iya segininya aja bu sebatas 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 saya gak pake pake itu bu saya kan pake tadi yang di yang merah oh ini yang merah ini sumbuk jadi bu gak harus pake yang ini yang pake tadi ibu punya hijau oh ini tisu baskom apa ini bu baskom kali nah iya itu baskom baskom iya iya baskom yang ini kan bu iya betul-betul itu itu kenapa ini nah waktu kasih nutrisinya sebatas mana iya belum ini belum waktunya bu jadi dari 0 sampai 5 hari atau 6 hari 7 hari jangan dikasih apa-apa nanti kalau udah banyak akarnya baru dikasih nutrisi ya kasih nutrisinya seberapa banyak maksudnya saya ini makanya kan diukur misalnya tempatnya ini nah ini saya buang dulu ya sampai mungkin sampai dasarnya baskom nah ini kan ini satu liter ya saya tuangin ke sini batasnya seperti yang tadi aja bu pokoknya dia si akarnya itu mempel sedikit jangan terlalu kecebur begininya pohonannya segini tekannya tuh oh berarti pakai dua tempat ya iya dua tempat ibu oke 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 ya paham paham udah udah paham bu paham paham kalau lu masih belum banyak akarnya jangan dikasih nutrisi dulu bu iya iya nanti kalau udah banyak akarnya baru dikasih nutrisi ya bu ya ya terima kasih bu dulu oke sama Sally ini ada pertanyaan nih dari Han Hafidz bu saya mau tanya kebetulan saya sudah nanam bayam di hidroponik dan ada nanam bayam di tanah juga tapi semua bayam yang di tanah daunnya bolong kenal mainan sayangnya tapi bayam yang di hidroponik bagus semua kenapa hamanya gak nyerang yang di hidroponik ya apa nutrisi itu ada obatnya atau gimana ya bu kalau iya yang kena itu yang media tanah itu pasti kena kena hama kalau saya perawatan tanaman saya tampang kok cuman dengan ukuran satu liter satu liter air saya membutuhkan dua siung bawang putih dua siung bawang putih itu untuk supaya gak dihormain ya bu saya gerus bawang putih itu saya gerus saya masukin ke dalam botol ukuran satu liter dua siung bawang putih terus diinepin dua hari dua malam udah selesai baru dimasukin ke botol aqua terus udah dimasukin ke dalam botol aqua dikasih setetes sambun sunlight sambun sunlight itu fungsinya itu karena biar gak luber jadi nempel di daun gitu tujuannya si sabun itu kalau disemprot jadi gak langsung ke bawah jadi nempel di daun makanya dikasih jangan terlalu banyak kasih sunlight-nya sedikit aja setetes kalau bawang putih dua kalau dikunci itu jadi jatuh ke bawah jadi nempel di daun jadi hamannya cepat datang lagi kalau dikasih sunlight si daun bawang putihnya itu nempel di daun jadi ada awetan gitu ibu itu berlaku untuk hidroponik juga gak bu iya semua tanaman yang ada saya punya ini semua saya perawatannya hanya bawang putih doang saya sempat masih apa dua hari sekali jangan sampai lebih tiga hari nanti pada kerubun lagi dua hari paling-paling lama setiap hari lebih bagus tipis-tipis kalau saya dua hari sekali disemprotin ya bu umur itu umur setelah tanam berapa kira-kira berapa lama itu bu bisa disemprot kalau tanaman masih belum ini belum masih belum dimasukin hama yang sudah agak remaja yang sering dikerubunin hama tapi ya gak apa-apa setelah ya gitu aja yang udah besar-besar biasanya yang diseran hama kalau yang masih kecil kecil sih enggak yang biasanya gitu mau tanya gue tanya lagi bu gue tanya lagi bu kalau kalau tumbuhan yang sudah berbunga lalu dia rontok itu kita harus pakai pupuk apa bu itu yang berbunga itu calon buah ya bu ya iya oh yang beda lagi bu ini pupuknya kalau abemik ini saya ini khusus untuk daun itu ada lagi abemik khusus untuk buah itu beda lagi beda lagi ini nyetak kerannya bu oke oke bu lulu oke oke bu itu yang tadi yang buat kutu-kutu itu yang kutu-kutu putih dan di tanaman daun-daun juga bisa hilang ya iya pokoknya semua saya pakai bawang putih jadi bawang putih dua hari jangan ompong ada ompong nanti langsung masuk itu pokoknya dua hari itu rutin dua siung airnya berapa dua siung airnya berapa satu liter oke bu lulu makasih kebanyakan kebanyakan bawang putih juga panas si daun itu jadi kering mati iya dua daun cukup dua siung bawang putih udah digerus diinepin dua hari setelah dua hari boleh bisa disemprot-semprotin tambah air sandlik sabun satu tetes satu tetes atau dua tetes jangan terlalu banyak bu lulu kalau itu buatkan kayak daun-daun jeruk saya suka digigitin ulet bisa gak? bisa kalau daun jeruk sebal bu tambahin lagi empat siung karena kan kalau sayuran kan ini tipis ringkih gitu dua siung aja tapi kalau daun jeruk kayaknya sebal kasih empat empat siung bawang oke oke terima kasih bu lulu bisa tanya oke ini Nelly bu mau tanya saya baca-baca tentang hidroponik itu kan ada sistem NFT DFT WIC bisa tolong dijelaskan maksudnya bu oh iya NFT sama itu nah ini sistem WIC kalau NFT itu jadi kita tidak usah pakai ini jadi langsung nyambung ke sini bu oh iya lupa nih yang ini ini yang ini ini ketinggalan ketinggalan barang bekas ini juga ini ini sistem NFT jadi kalau sistem NFT itu asamnya dari sini jadi begini nah kalau sistem NFT itu gini bu si akarnya itu gak usah perlu bantuan sumbu langsung nempel ke ini ke tempat nutrisinya nah gitu gitu jadi nempel jadi kalau ini kan sistem WIC kalau ini NFT jadi jadi si akarnya itu si si ininya nempel ke sini ke batas ini ke cairannya ya bu cairan nutrisi ya iya 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 maksudnya bu iya paham bu iya bu kalau yang DFT bu iya sama sama dengan ini sama ada dua sama DFT iya DFT sama yang itu sama tidak pakai itu jadi kalau NFT itu dia alirin itu tipis tapi kalau yang DFT itu ada air sama hampir sama aja fungsinya oh gitu emang beda banget karena dia kan penanggung dalam bawah oh bukan kalau DFT itu airnya mengalir airnya mengalir ya bu ya kalau DFT ya kalau airnya mengalir terus yang itu nyari sama nyari sama ya bu terima kasih bu mau tanya itu kan abel mixnya punya ibu ada warnanya ini aku dikasih tapi pas aku coba campur air kok warnanya dua-duanya bening ya itu masih bisa dipakai atau enggak ya berubah warnanya bening 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 itu dalam aku dikasihnya kondisi kayak serbuk gitu jadi harus dicairin sendiri oh iya nih kayak begini saya beli dalam kondisi nah yang kayak gitu itu iya benar nah itu jadinya bening atau berwarna juga bu kok di aku bening semua ya berarti ibu mengetahui semua di dalam yang bening ini masih ada bubuk sedikit kayak begini ini ini ada yang hijau-hijau ini 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 masuk ke sini tapi kalau yang ini yang agak kecokat-coklatan ini masuk ke sini berarti ibu belum keaduk yang ini biar ibu yang aduk yang putih-putihnya doang yang ini belum keaduk yang sedikit ini oh iya biasanya kalau abel mix itu berwarna begini bu berarti yang ibu belum kemasukin yang ini yang warna merah-merahan sama yang kehijauan oh iya iya bu iya ternyata belum dimasukin belum iya belum kemasukin saya pernah beli hidroponik hidroponik ergy mix A and B ini warnanya cair warnanya apa bening cair ini sama gak fungsinya sama abel mix yang berwarna kalau pupuk abel mix apapun mereknya apapun bentuknya sama pentingnya sama A sama B mau warnanya bening mau warnanya pink apa segala macam tapi kalau udah kemasannya abel mix sama sama utuhnya tapi ini bening bu ini bening bu tapi dia udah abel mix bening emang ada ya bu oh gitu ya bening ya ya mungkin beda merek beda kemasan beda kalau ukuran sama fungsi sama ukuran sama tapi kalau beda beda merek beda apa mungkin ya boleh bisa jadi bunuhnya ibu tapi fungsinya sama kok mungkin ini ibu saya bu saya juga tadi baru beli ini warna-warna yang pekat gitu gak ada bu warna pekat gak ada jadi ya ibu gak usah harus patokan warnanya kayak begini setiap merek setiap produk fungsinya sama oh benar itu tulisannya ademi gak masalah kalau soal warna mau soal itu fungsinya itu sama semua oke baik-baik makasih bu oke apa lagi ya bu ada pertanyaan ini dari mbak jadi nutrisi diberikan setelah ada akarnya ya bu katanya semua media baik pakai baskom atau botolnya kuas dikasih kalau udah akarnya banyak udah lah muka matara udah janji ikutnya ibu tanya lagi deh bu iya boleh boleh ya kita kan sudah nyampur ABMIX di tanaman lalu itu kan menyurut itu kan menyurut lalu kita tambah lagi sama kan disitu kan masih ada PPMnya ya bu misalnya PPMnya tadi kita masukin 400 berarti udah kepakai 200 misalnya lalu kita mau tambah lagi misalnya dijadikan seribu itu itu gak ngaruh lagi gak ngaruh lagi yang di dalam wadah itu tadi enggak apa harus kita hitung enggak enggak ngaruh apa harus kita hitung misalnya ibu udah punya ini ya pengukurnya udah punya ya sudah sudah kalau ibu udah punya misalnya ibu mau ngasih nutrisi jadi air bakunya di ini dulu diukur dulu air bakunya ya bu jadi ibu gampang tinggal nambahin berapa lagi nutrisi PPMnya gitu tinggal disatuin jadi ibu sebelum air baku bersih belum dikasih apa-apa diukur dulu berapa jadi nanti dikasih nutrisinya tinggal nambahin jadi tinggal disatunya ya bu ibu capai 900 PPM ya nambahin tinggal sisa ya bu ya iya masanya ibu sisanya terakhir berapa PPM segini nanti ibu tinggal nambahin makasih bu oke terus boleh ya ibu boleh main ke rumah deh boleh alamannya dimana bu bu alamannya bu dimana bu dekat pasal modern bu lila langsung dateng nih boleh boleh bu meli gak begitu deh itu terbuka selebar-lebarnya soalnya suara bu suara bu lila kan udah fans saya bu meli entar dulu bu mel aku mau tanya alamannya bu lulu entar kita main ke sana boleh boleh janjian ya janjian bu alamannya bu japri aja lewat instagram bu japri lulu hidroponik lulu hidroponik japri aja lulu hidroponik oke ada whatsappnya ada instagramnya boleh japri pintu terbuka selebar-lebar ini ya bu si iya dong kesenannya tuh bu melipu apa nih aja selalu dateng gak dateng-dateng bu kalau tadi termometer atau termometer ya namanya itu ya bu ya BDS 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 ya itu yang bagus mereknya apa bu terus harganya kira-kira mahal atau murah itu kayak gitu ada ini kan 30 ya bu ada yang paling bagus 100 ribu udah bagus banget oh iya bu bu saya saya beli TDS baru satu bulan dipakai udah rusak tuh gimana bu ya apa itu kali ya kerendam air ya bu jatuh jatuh kali bu apa jadi gini bu ini untuk perawatan TDS ini habis dipakai dikeringin pakai tisu jadi gak tepat terusan jadi abis mukur habis mukur itu langsung dicuci terus dilap pakai tisu jadi awet oh gitu ya bu iya langsung gitu aja kan dilempar begitu aja kali baru satu bulan udah rusak ya iyalah kalau gak di ini kan udah di tojos eh udah di tojos lagi udah di celupin udah celupin mencoblosan ntar bu sama-sama aja bu boleh tanya lagi iya masih belum paham bu kalau untuk mengukurnya tadi misalnya bukan kangkung ya bu ya tanaman yang lain misalnya selada iya itu maksudnya kan kalau pertama semuanya sama ya satu liter air ditambah lima mili A lima mili B itu biasanya itu lima ratus ppm ya bu ya kalau segitu ya awal awal ya ya awal itu lima ratus ppm nanti untuk enggak juga bu siapa tau lebih enggak juga siapa tau lebih bu makanya ibu harus cuma 30 ribu aja jadi ibu ini apa iya enggak kalau misalnya mau menambahkan bu misalkan jadi 700 minggu depannya nah itu kita menambahkan airnya itu ukurannya tetap satu liter lima mili lima mili atau berbeda bu ininya otak rannya sama kayak sama kayak pertanyaan saya tadi tadi enggak begitu enggak kurang pas lagi enggak monitor ibu maaf bu bu di animal bu enggak bisa enggak bisa kedengaran suara ibu ya oh suara saya enggak 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 ini kedengeran suara saya enggak sekarang kedengeran udah ya udah kedengeran udah tapi belum tahu ceritanya gimana ibu ibu ini kalau pupuknya pakai yang ini itu nyairinya berapa-berapa yang ini sama ini yang D ini aku beli yang kayak gini kelihatan enggak enggak kelihatan enggak kelihatan ya ulang-ulang 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 oh ya ini bagus bagus iya bagus ini ini nyairinya gimana berapa-berapa apa langsung dicairin ibu buka kelemasan itu di dalam kelemasan itu ada seperti begini ada dua bagian di dalam kelemasan itu ada dua bagian jadi ibu persiapkan dua tempat yang begini jadi satu plastik masuk ke sini satu plastik masuk ke sini oh gitu jadi nanti pas mau dipakai baru dimilihin gitu pas mau dipakai baru di mau kita pakai ukuran-ukuran yang ini sama yang ini harus sama bukan yang ini 5 mili ini 5 mili kalau ini 10 mili ini harus 10 mili gitu ini tidak boleh ini ukuran airnya berapa segini jadi tapi apa bisa digunakan maksudnya disimpan gitu bisa ya iya bisa oh bisa berapa lama ya selama enggak dijemur kena matahari sebulan dua bulan juga oke pokoknya jangan kena sinar matahari aja bu calem rumah gitu ya bu iya tapi kalau enggak kena matahari tapi kondisi panas gimana bu kenapa bu kan kadang-kadang ini lagi musim panas gitu bu kita di dalam rumah aja kan kegerahan gitu ya itu tetap enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak matahari enggak langsung kena ke ini apa kupuknya nutrisinya rasanya ngeliat kangkung ibu pengen saya petik saya masak ayo bu nanti ini kira-kira kira-kira 4 hari lagi udah panen ibu datang aja kesini aku mengumumin sesuatu nih buat ibu-ibu nih semua udah aktif disini nih ya tadi udah ngeliat cara proses penanaman kangkung hidroponik rumah pintar mau kasih challenge lagi nih ada hadiah 200 ribu untuk ibu-ibu 5 ibu-ibu jadi semua total 1 juta masing-masing dapat 200 ribu buat ibu-ibu yang bisa merekam videonya ibu nanem nih habis ini nanem kangkung prosesnya sampai nanti kangkung itu tumbuh kita kasih waktu 20 hari dari sekarang kirim videonya ke grup boleh atau langsung ke saya mega atau balia boleh nanti ada hadiah sebesar 200 ribu untuk 5 orang pemenang jangan lupa dikirim juga di instagramnya rumah pintar bsd jadi yang belum follow sekarang langsung follow naikin ke instagram kirim juga di grup biar semua teman-teman yang lain bisa ngeliat proses dari nanem sampai kangkung itu tumbuh dan siap santap seru ya seru ya pokoknya hadiahnya 200 ribu untuk 5 pemenang nanem kangkung dapat hadiah kalau di rumah pintar wow wow mega kak mega ibu di foto dikirim di fotonya aja atau pakai video nanti fotonya ibu bisa fotoin dari awal ibu bisa ceritain terus ibu rekam jadi sebuah video kayak kemarin rumah pintar menyapa edisi untuk biar kemerdekaan rangkaiannya semakin lengkap semakin bagus jadi mulai dari ibu nanem terus pertumbuhannya sampai nanti kangkung itu besar mungkin ibu bisa sedikit cerita nanemnya dengan metode apa direkam aja nanti dinaikin ke instagramnya rumah pintar bsd jangan lupa di tag nanti posternya saya kirim di grup ini saya hanya informasi lisan karena saya pengennya ibu-ibu yang sudah ikut serta di pelatihkan juga aktif mempraktekin langsung gitu jadi ilmu yang di sharing sama mama sel ini bermanfaat banget buat semua ibu-ibu bisa ya ibu-ibu semangat ya semoga semangat 17 Agustus sudah lewat semangatnya belum lewat semangatnya gak boleh lewat ibu itu semangatnya harus nambah terus gimana lagi nantang kangkung dapat hadiah cuma di rumah pintar menyapa tanya lagi bu lulu iya ibu-ibu bu lulu itu kalau kita rendam rendam bibitnya bibit kangkungnya kan 6 jam iya kalau kelebihan 6 jam kalau udah habis kita kalau sekarang kan nih berarti kan malam gitu kalau kita nyamainya besok pagi bagaimana gak masalah tapi kita kita ditirisin dulu apa tetap di air tirisin dulu bu oh tirisin ya oke lah kalau begitu iya terima kasih iya bu beneran ya nanam ya eh mudah saya rendam itu oh gitu tapi gak tau jadi apa enggaknya pokoknya yang penting saya praktekin aja lah saya beli satu bungkus bibit bibitnya saya satu beli satu bungkus nah saya saya rendam dah itu sebungkus namanya coba terus nanti kalau berhasil kita coba lagi pokcoy oh semangat harus dong semangat 45 17 Agustus udah lewat semangat 45 terus kan gak habis-habis dulu mau tanya iya boleh kalau dulu maaf nanya lagi kalau bibit bokcoy kalau bibit kalau bibit bokcoy ada perbedaan gak bu maksudnya di rockwall itu apakah harus berapa hari apakah harus ada daun kalau bokcoy nyemainya sama satu-satu-satu tiap rockwall udah semuanya di nyemain baru ditutup pakai plastik nyemain siap dijemur gitu kalau kangkung tetap dibungkus juga gak bu ada persyaratan harinya kangkung karena udah di ini udah di udah di rendam pakai jam itu paling di tempat teduh dulu baru udah keluar spot langsung dijemur siap siap nunggu ini gak lay downnya sampai 4 atau biar aja bokcoy tunggu sampai daun 4 tunggu daun 4 oh iya biar ini karena kan menghadapi panas kan biar jangan tepat layu jadi pindahin tanamnya minimal 4 daun dah biar sehat banget gitu oh ya makasih karena kan menghadapi panas panas banget bu kotanya dong iya ibu iya oke bu sumbunya pakai kain apa ya bu kalau sumbu itu bu apa aja boleh handuk bekas boleh pokoknya yang nyerap air aja apa sih sumbu pel itu kain pel itu juga boleh pokoknya yang serap-serap itu handuk bekas yang udah itu yang kepakai lagi juga itu lebih bagus lagi daya serapnya kan tinggi banget oke oke makasih ibu oke bulu oke kalau kampung itu masa semainya berapa hari bu 7 hari 5 hari udah bisa 7 hari aja iya kuat terus masa setelah tanamnya itu kita panen 14 hari 14 hari iya oke 2 minggu udah panen itu dari nol ya bu kalau kalau dari enggak enggak dari nol dong semai itu enggak dihitung jadi dari tanam sampai panen itu 2 minggu berarti berarti lebih kurang 1 bulan udah panen ya bu ya 3 minggu 5 misalnya 5 semai terus tanam dari nol sampai 14 hari jadi 3 minggu ya bu benar 3 minggu dari nol sampai panen 3 minggu ya oke mau tanya bu oke kalau yang tadi pakai sekam bakar atau pakai apa pasir malang itu cara memindahkannya supaya air kan gimana caranya bu ini ada yang lebih mudah lagi ini pegang ini ini ditambung ya ini saya cabun ini masuk ke sini bekas ini bekas Jokowi ya nah ini sisinya dicapit aja Bu begini gak kelihatan Bu nih kelihatan Bu gak kelihatan kelihatan bekas apa itu Bu bekas apa Bu ini kangkung kangkung kan udah ini udah dicaput hasilnya begini ini nah ini kan tinggal dicapit begitu nah gitu kelasannya kan udah begini langsung dimasukkan ke sini nah itu kan udah keluar akan itu pakai Jokos ya lagi gampang lagi 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 cabut lagi cabut lagi 5 batang ya masuk lagi cabut lagi cabut lagi cabut lagi ini ya saya kepekin begini biar padat ini kotorannya langsung kita ambil busa Jokos ini bekas ini bekas tapi udah dicapekin begini ya kita buka lahan langsung dicapit begini kan terus udah begitu begini dulu biar masuk ke dalam perbakan recordnya udah mungkin ya itu Nopi tadi pamit gak udah gak ada ya udah pulang tadi waktu kita berangkat masih ada udah pasir kalau ibu ibu mau tanya kalau semainya berasal dari tanah atau sekam biasa itu bisa diambil-ambil gitu terus masukin aduh sekali lagi bu kalau hasil semain yang tadi itu itu saya misalnya tanamnya dari sekam basah sekam ditampur tanah udah sebesar itu diambil-ambil terus masukin ke dalam yang tadi itu bisa ya boleh bisa bisa jadi salah nyambutnya dibasahin dulu ini biar gampang akarnya gak putus bisa bu boleh bisa ini juga medianya basah makanya gampang dicabut kalau kering mana bisa dicabut malah patah nanti akarnya kalau yang pakai baskom gitu tetap nanti diangkatin begitu juga bu iya gitu bu boleh tanya lagi iya boleh saya lihat ada beberapa yang di IG itu menanam tomat tomat itu kan saya lihatnya itu sepertinya ada media tanahnya gitu tapi dia katanya sistem hidroponik itu caranya gimana ya bu supaya ada tanah tapi dia dapat air untuk nutrisinya bagaimana bu tadi dari dari awal bu saya kan udah terangin hidroponik itu budidaya menanam memampangkan air tidak ada tanah jadi tidak pakai tanah kalau pakai tanah hidroponik itu bukan hidroponik bu bukan tanah kokopit atau apa itu usahkan bakar gitu jadi sama aja bu itu sejenisnya kalau hidroponik itu pure hanya air saja oh gitu iya kan udah udah diterangin awalnya hidroponik itu budidaya menanam memampangkan air tidak dengan tanah kokopit sekam apa segala macam itu termasuk media tanah iya kan bu tapi soalnya saya hidroponik gitu tulisnya jadi saya pikir pasti di pot itu di bawahnya ada air gitu untuk seperti kayak wik gini gitu modelnya tapi enggak loh kalau hidroponik itu pure hanya air doang oh gitu bu oh iya karena katanya kalau kalau tomat bisa ya bu ditanam ini bisa jadi besar berbuah besar bisa juga sistem hidroponik tomat bisa bisa ya cuman harus lebih besar ya bu apa tuh namanya rock wall atau apanya tuh harus lebih besar gitu ya bu buat ngiketnya ya iya terima kasih bu oke bu iya saya mau tanya saya pernah coba tanam bawang merah bu di gelas A2 tapi saya memang enggak pakai nutrisi AB mix kalau dari pakai putaran dari tenak lelengnya itu tapi kan vitamin juga nutrisi juga itu apakah bisa bu oh itu sistem aquaponik jadi nutrisinya mengandalkan dari air kolam dari kotoran ikan kan bu betul betul iya berarti itu bukan sistem hidroponik itu sistem aquaponik oh itu bisa aquaponik itu iya itu bisa juga enggak bisa tapi airnya apa tumbuhannya enggak berkembang itu gimana berarti salah gimana tumbuhannya tidak berkembang berarti salah salah ini ya bu misalnya dari kolamnya itu filternya pembuangan airnya ininya harus benar-benar di ininya makanan ikannya terus tenis ikannya di dalam apa yang cocok itu lele untuk aquaponik itu cocoknya lele sama itu nila udah segitu aja buah macam itu yang paling bagus berarti kalau aquaponik dari ternak lele itu saya enggak perlu pakai nutrisi AB mix lagi ya bu enggak usah jadi tersebutnya itu berharap dari kotoran ikan itu bu oh gitu itu enggak masalah bisa berkembang juga ya bu bisa untuk tanamannya enggak harus sayur tapi buah-buahan juga bisa kayaknya sih yang saya tahu sayur-sayuran kalau buah kan batangnya keras berarti harus ditambah ini unsur-unsur yang lain bakalnya kalau yang batang keras cocoknya ya tanah lah bu oh gitu ya iya oh iya iya karena saya pengen coba misalnya cabai tomat itu enggak bisa berarti tomat bisa tomat itu aja melon masih bisa yang berbatang keras itu maksudnya yang apa sih jeruk gitu kan keras kalau tomat kan masih melon tomat masih hidroponik masih bisa cabai bisa bu itu apalagi boleh pisan oh iya iya baik terima kasih banyak ya bu oke oh iya bu satu lagi mau nanya boleh boleh ibu kalau beli tahu nutrisi AB mixnya ibu biasa pakai merek apa ya bu aku merek ini akakuru akakuru ya akakuru ya iya baik terima kasih ibu lulu oke 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 masih ada lagi enggak ya yang mau nanya nanya bu ya lagi silakan yang mau nanya langsung aja ya di chat ini yang tadi udah nanya di chat silakan diutarain langsung aja ya bu kalau benih-benihnya itu saya kan kemarin udah coba-coba juga bu beli yang di toko tanaman tapi yang murah-murah itu loh bu cuma 2 ribu tapi saya bukan hidroponik tapi saya sebar di tanah cuman saya disimpan dulu di kokopit itu pada enggak mau numbuh ya apa emang-emang benihnya jelek atau kita memang harus nyari benih yang ada mereknya bu enggak juga bu bagus kok yang 2 ribu juga yang 2 ribu iya yang 2 ribu juga saya suka pakai bagus juga kok jadi benih yang untuk di tanah sama hidroponik itu sama sama itu juga oh iya cuman enggak berhasil enggak ada yang berhasil udah segala macam tuh sawi, selada, bayam, apa semua kalau kokopit kan nyimpan air bu harusnya ibu nyamainnya di itu disekap bakar sama ini sama pasir malam kalau kokopit kan dia basah terus jadi nyimpan air jadi busuk betulnya batangnya ada juga batangnya langsung sebar bu langsung sebar aja di tanah gitu ada juga tapi enggak pada mau tumbuh semua makanya apa karena ini yang 2 ribu enggak bisa gitu enggak sama kok jadi ibu nanti disebarnya taruh-taruh ibu disekam bakar oh iya bu ya iya mudah-mudahan bisa numbuh makasih banyak ya bu oke makasih banyak ya bu semoga kita bisa nanam ya iya ibu lulu oke ibu lulu makasih sampai ketemu ibu lulu yang merasa nyum oke ibu iya baik kalau melihat ibu lulu kita jadi senyum terus iya iya bu datang aja ke rumah bu iya bu iya bu mau tanya satu lagi kalau maksudnya nanti kalau setelah selesai ini kita dapat sharing misalkan per perjenis itu butuhnya pupuk berapa banyak itu bisa tahu enggak bu bisa di share enggak bu bisa nanti saya share di itu di grup ya oh iya minggu pertama minggu pertama sekian ini minggu kedua nanti saya share di grup ya oh iya terima kasih ibu oke bu lulu makasih bu lulu ah iya ada lagi saya lembrug ya oke mau tanya lagi dong iya itu kalau tanam hidroponik itu memang harus tutup ya bu enggak boleh pakai sinal matahari langsung jadi seti saya pakai kayak jaring-jaring hitam itu ya oh enggak harus matahari full jangan pakai jaring-jaring hati saya lihat di halaman ibu yang dekat hidroponik itu untuk warna hitam itu enggak ya bu harus tutup itu kalau itu untuk antorium saya banyak antorium dulu kan saya jualan di taman teknobu khusus asus satipera jadi kan butuh agak bu lulu tanya lagi bu lulu ya boleh kalau kalau kita nanam itu sebenarnya tumbuhan itu butuh sinar matahari full ya dari pagi sampai sore iya lebih bagus lebih sehat kalau minimnya kira-kira berapa jam bu karena rumah saya cuma dapat dari jam 2 sore sampai jam 5 sore masih bisa iya masih bisa baik bu makasih iya selamat menikmati halo bu lulu bu lulu mau tanya tadi kan kayaknya gelasnya punya ibu udah bolong bolong itu ada apa khusus beli gitu bu dibongin yang itu stereofob ya tadi contoh yang ibu kasihkan tuh udah enak tuh tinggal dimasukin aja gitu gak usah pakai kita bolong-bolongin lagi apa gitu ada gak bu maksudnya kita beli aja gitu buat naruh setelah dari keluar akarnya gitu netpot namanya mungkin ya bu ya ini netpot iya gitu ada dijual ya bu ada dijual jadi kayaknya lebih gampang gak usah pakai ngebolong-bolongin udah langsung bisa masuk gitu ya bu kalau di toko di toko harganya seribuan kalau dibeli online 300 rupiah oh gitu oh iya udah mengingat boleh gitu repot kayaknya kalau ngebolongin ya oke makasih ya ibu oke oke ibu-ibu ini mengingat waktunya udah hampir habis nih ya jangan khawatir kalau masih ada pertanyaan tentang hidroponik nanti akan dibantu sama mama seli untuk respon ya mama seli tapi di rumah pintar jadi pelatihan ini gak cuman secara online lewat zoom sampai di sini aja tapi setelah ini ibu-ibu boleh update terus di grup kalau yang kemarin sudah ada di grup pasti sudah tahu ya aktifnya grupnya rumah pintar menyapa aduh diskusinya gila-gilaan banget deh mantep nah sekarang kita buka diskusi baru untuk penanaman hidroponik jadi kalau yang kemarin ikut untuk pembuatan yogurt sekarang bisa diskusi tentang hidroponik yang masih bingung tentang nutrisi tentang apa tentang takaran mungkin nanti bisa dikasih tipsnya secara lebih oh ya ya besi bisa-besar ya barangkali ada yang tadi katanya signalnya itu kurang bagus jadi bisa sambil nimaknya di grup aja gitu ya ya jadi untuk sesi kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini dulu nanti kita ketemu lagi di rumah pintar menyapa minggu depan tapi tetap kita ada pendampingan lewat grup whatsapp dan jangan lupa challenge yang saya tadi kasih jadi ibu-ibu mulai sekarang udah mulai nyari bibit tangkung udah mulai ngerekam foto untuk masing-masing tanemannya biar bisa nanti diikut sertakan di challenge-nya rumah pintar menyapa jangan lupa hadiahnya 200 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang jadi tetap kita akan membagikan 1 juta rupiah untuk pelatihan pembuatan tanaman hidroponik kalau ada yang kurang jelas kita sambung lagi langsung di grup ya semuanya oke ibu terima kasih ibu negang terima kasih ibu negang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih minggu depan edisinya bikin sate lilit yeay oke siap makasih ibu negang iya terima kasih bye 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 saya close ya iya mbak bye